Bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar, baik itu artinya sesuai dengan konteks, benar itu artinya sesuai kaedah. Ada kaedah-kaedah universal yang dimanapun kita menggunakan itu tetap sama, contoh misalnya di yang dipisah dan di yang disambung walaupun kita gunakan di WA dan kita gunakan di tulisan formal itu sama, kata di sana itu walaupun kita tulis di WA maupun kita tulis di tulisan laporan atau sesuatu yang formal itu tetap dipisah, gak ada itu cerita kita nulis di WA, di sana disambung, ah udahlah ini kan cuma WA doang, enggak, kapitalisasi misalnya, kapitalisasi awal kalimat ya oke lah itu kadang-kadang memang ada orang yang memilih untuk tetap menulis dengan huruf kecil ya, tapi gak ada salahnya juga kan kita nulis di WA dengan huruf kapital kan, kita nulis sama tempat di WA ya karena di WA Jakarta gak usah diawali dengan huruf kapital ya boleh-boleh aja, cuma saya memilih untuk tetap menggunakan huruf kapital